Hai everyone, have it too Oke jadi di video kali ini Aku pengen ngeracun lagi ke kalian semua Tadam! Oke jadi ini dia lip cream terbaru dari makeover Ini yang powerstay Transferproof matte lip cream Yang euphoria Euphoria Jadi ini tuh limited edition Dia cuma ngeluarin 4 warna Dan aku gak tau bakal restock lagi apa enggak Tapi disini aku cuma punya 2 warna aja Padahal aku pengen banget beli juga yang Citrium Yang B201 Kalau gak salah Tapi dia tuh gak restock-restock Daripada kelamaan Jadi yaudah aku bikinin video ini aja Maaf ya cuma 2 ya jadinya ya Oke sebelum masuk reviewnya Aku mau bahas dari packagingnya dulu Jadi dia dateng dengan kardus Aku ngeratnya tuh kayak colorful, mewah Dan high class banget anjay Jujur aku suka banget sama packagingnya Cantik banget Terus ini di kardusnya juga lengkap banget Ada tulisan euphoria-nya Terus ada clean-nya Terus ada ingredients-nya Terus di atasnya sini Ada nomor sama nama shade-nya Terus kalau dikeluarin dari kardusnya Dia packaging kayak gini Kayak selayak lip cream Jadi dia kotak gitu Terus kalian bisa liat warnanya tuh dari botolnya Terus ada embossed euphoria-nya Dan di bawahnya ini ada nomor sama nama shade-nya Oh iya ditutupnya juga ada tulisan makeover-nya Sumpah ini botolnya aku suka sih Gak tau kenapa kayak mewah aja Dan kokoh gitu Terus untuk aplikatornya Dia aplikator lip cream pada umumnya aja Yang ujungnya itu miring Dan aromanya juga kayak aroma lip cream pada umumnya Terus kalau untuk teksturnya sendiri Ini dia creamy yang sentel gitu Yaudah sekarang langsung aja kita trivie-nya Oke sekarang langsung aja aku mau swatches di tangan B101 Pleasure B202 Sky High Oke jadi ini dia swatchesnya di tangan Oke sekarang aku bakal swatches di bibir Di warna pertama ini si Pleasure Aku gak bakal pake lip balm Dan kebetulan ini bibir aku lagi kering Jadi aku pengen tau dia tetep nyaman apa enggak di bibir kering Ini aku hapus dulu foundation-nya Oke jadi ini dia warna yang pertama Ini B101 Pleasure Jadi dia itu warnanya kayak gini Lebih kayak pink muda aja Tapi gak bright Ini di kulit selamateng masih aman banget Masih cantik ini warnanya Kalau dipake sendiri gak bakal kepucetan Tapi kalau mau dijadiin base ombre juga bisa Dan ini pigmentasinya bener-bener mantep banget Dia tuh sekali ulas aja udah bisa nge-cover bibir aku yang gelap Jadi pigmentasinya luar biasa Terus kalau untuk hasil akhirnya Ini beneran matte Tapi bukan dead matte Jadi pas dipake tuh dia gak ada rasa kayak ketarik sama sekali Itu tuh gak ada Cuma ini beneran matte Karena bibir aku lagi kering Jadi ini kerasa sih Lumayan agak kering Ya namanya juga matte Emang aneh Tapi ini tuh masih ringan banget Dan nyaman banget Terus ini tuh klaimnya katanya smooth finish Cuma menurut aku enggak sih Kayak biasa aja Tapi juga gak terlalu yang memperkegas garis-garis bibir banget Karena ya hasilnya itu matte Jadinya wajar aja sih Kecuali bibir kalian tuh emang udah bagus dari sananya Dia bakalan smooth banget Cuma kalau misalnya bibir kalian lagi banyak kulit matinya Lebih baik di scrub dulu Tapi kalau misalnya senyum Ini bagus banget Dia tuh gak bikin bibir jadi bergaris-garis Cantik pokoknya kalau senyum Sekarang aku mau coba transfer proofnya Dia gak transfer sama sekali Jadi dia beneran transfer proof Kalau smudge proof Dia juga smudge proof Ini aku udah gesek-gesek Dia gak transfer ke jari Bagus Oh iya dan ini tuh dia nge-setnya cepet banget Jadi berubah Jadi matte-nya tuh super cepet Dan ini dia gak lengket sama sekali Si pleasure ini Warnanya ngingetin aku sama si salsa Ini yang bobe edition Kalau masalah Iya gak ya Pokoknya nomor 10 sweet top Ini bobe edition apa bukan Kagak tau gue ya Nah ini si salsa Warnanya lumayan hampir mirip Cuma emang dia tuh lebih deep Nah ini kalau dari deket Keliatannya bedanya Jadi si salsa ini lebih gelap Jadi kayak deep pink gitu Cuma masih sama-sama catem Dan sama-sama aman di kulit selamateng Oke next Oke ini warna selanjutnya Ini B202 Sky High Ini tuh sebenernya hampir mirip Sama si makeover yang crayon Yang warnanya itu sky Cuma si sky itu Dia tuh warnanya lebih coklat Jadi kayak lebih gelap Kalau ini lebih bright dan lebih orange Sayangnya aku gak punya warnanya Cuma kemarin aku ngeliat di live-nya makeover Dan warnanya tuh kayak gitu Tapi tenang aja Warna ini tuh super aman banget Di semua warna kulit Karena dia gak bakal bikin kusam Ini warnanya bener-bener cakep banget Kalau misalnya mau dipake sendiri Ini warnanya sih kayaknya bakal kepucetan Atau lagi kalian gak makeup Dan gak pake eye look yang super bold Tapi kalau warna ini dijadikan base ombre Ini bagus banget Nanti di akhir video aku bakal coba ombre Untuk pigmentasinya ini sama aja Dia satu kali ulas Bisa nge-cover bibir aku yang gelap Dan ini aku pake lip balm dulu Rasanya jujur lebih enak banget Kayak bener-bener nyaman banget Mungkin basicnya aku emang lebih suka ke velvet matte Daripada ke matte doang Jadinya ini di bibir tuh agak lebih lembab Dan gak sekering yang tadi Jadi aku lebih suka pake lip balm dulu Dan warna ini mengingatkan aku sama Banyak lip rim Ini yang pertama ada dari Wardah Yang nomor 13 Dubai Look Ini yang color fitnya Oke ini warnanya Terus lanjut ini dari Wardah juga Tapi yang velvet matte Ini yang shade 09 ombre charmer Ini yang ini Lanjut lagi ini dari BLP Yang shadenya itu day 1 Oke ini si BLP Lanjut Ini si super stay matte ink Yang coffee edition Huzzle nut hypnotizer Karena banyak kayak nyari warna yang mirip sama ini Oke ini dia swatchesnya Mirip-mirip banget ya kan Apa ya kata gue? Eh apa ya gue kata? Oke jadi ini dia swatchesnya Semoga jelas dan tidak blur Ini mata saya agak blur soalnya Maaf Ini si Dubai Look Ini si ombre charmer Ini si BLP Ini si Maybelline Dan ini si makeover Ya Ini warnanya kayak mirip-mirip banget Kalian bisa lihat sendiri Kayaknya sih paling mirip BLP ya Cuma kayaknya BLP tuh lebih coklat aja sih Nah ini tuh kayaknya mirip sama si Sky ya Kayaknya Sotoy gue Ini sekirin shot Sekirin shot Dan ini Eh sabar Ini gak bakal aku swatches di bibir Nanti aku bikinin aja satu video Yang kurang lebih warnanya Nude-nude gini kali ya Kali kalo pada mau itu juga Boleh di komen di bawah kalo mau Nah terus ini kan aku pake lip balm Aku mau coba transfer proofnya Dia menempel ya Jadi dia transfer Kau misalkan pake lip balm dulu Tapi ini juga masih ada kok Warnanya Masih ada banget Oke aku bakal aku beri dulu yang tidak berapeng Uh bagus Bagus-bagus ini warnanya Bagus Oke ini aku ombre si Pleasure Luarnya dalamnya itu Pake si OMG yang nomor 15 Espresso nya yang Coffee Edition Kenapa aku pake ini? Karena warna ini si OMG itu mirip sama si Makeover yang shade-nya itu B201 Triumph Wih panas nih tiba-tiba Nah jadi si Triumph ini warnanya emang hampir mirip sama si OMG Jadi kurang lebih beginilah kalo misalnya di ombre sama si Triumph Tuh cakep kan? Hmm Dan yang aku suka walaupun dia ini matte dan cepat keringnya Ini tuh tetep bisa di ombre Jadi mantap Sumpah ini bagus banget Gue gak mau ngapus rasanya Oke lanjut Ke ombre kedua Uh bagus juga ini bagus Eh azan Oke ini dia ombre selanjutnya Ini base-nya pake si Sky High Dalamnya tetep pake si OMG Ini hasil ombre nya gak kalah cantik sama warna sebelumnya Sumpah Hoho Gue happy banget Karena ini berlaku cakep banget Hmm hapus banget Oh iya BTW ini aku baru sadar Ternyata dia tuh warnanya agak oksidasi Jadi warnanya lebih ngegelap dari pas pertama kali fly Terus kalo udah didimin agak lama dia jadi menggelap Jujur aku lebih suka warna pas oksidasinya Jadi warnanya lebih kalem gitu Oke jadi itu dia warnanya aku punya Malah banget cuma punya dua Kalo disuruh Disuruh Kalo disuruh pilih Pilih Kalo disuruh pilih Dari kedua warna ini mana yang paling aku suka Jujur aku suka dua-duanya Tapi yang paling bener-bener aku suka Kalian pasti udah tau Sky High Tapi si Pleister juga gak kalah cantik Jadi mending beli dua-duanya aja Oke jadi kesimpulannya Ini aku mau nyucakin sama kremnya juga Katanya itu dia transfer proof Yes ini bener Kecuali kalo kalian pake lip balm dulu Dia emang agak jadi transfer Terus warnanya intense Yes ini bener banget Dia pigmentasinya bagus banget Padahal warnanya tuh nude Tapi bisa ngecover bibir aku yang gelap Cuma satu kali ulasan aja Terus match proof Dan ini juga bener Tadi udah aku ghostrek-ghostrek Dia gak transfer ke jari aku Terus ringan dan nyaman Yes ini juga bener banget Dia bener-bener ringan Terus juga tetep nyaman digunain Lalu katanya itu hasil akhirnya matte Jadi ini juga bener Dia beneran matte Definisi lip cream matte Kalo dibangkering apa enggak Selayakan lip cream matte Pasti ada kesan agak keringnya Cuma bisa diakalin pake lip balm Dan buat kalian yang punya bibir kering Aku masih menyarankan pake lip balm dulu Dan di scrub dulu Jadi biar hasilnya tuh tetep bagus Dan yang terakhir katanya itu Dia tahan sampe 14 jam Jadi ini udah aku pake kemarin Aku pake makan mie Pop mie yang pedes geledek Terus aku pake makan Makanan gorengan gitu Dan aku makannya gak jaim Aku sengajain nempelin ke bibir Dan hasilnya kayak gini Yang sebelah kanan itu aku pakein lip balm dulu Sedangkan yang sebelah kiri Itu tanpa lip balm Jadi untuk daya tahannya kayak gitu Kalo misalnya kalian pake lip balm dulu Udah pasti dia lebih hilang Tapi kalo misalnya kalian pake lip creamnya doang Tanpa lip balm Ini udah pasti lebih awet Tapi ini juga bukan totally hilang Karena masih ada di luar-luarnya Jadi kayak dalemnya doang yang hilang Tapi ini hilangnya pun juga masih cantik Jadi kalian mau touch up lagi juga gak masalah Kalian mau hapus lagi juga gak apa-apa Jadi untuk daya tahannya sampe 14 jam Menurut aku sih ya bener Karena ini dipake makanan super berminyak aja tuh awet banget Oh ada claimnya satu lagi katanya Itu match all skin tone Dan itu betul banget Betul banget Ini warnanya beneran masuk banget Di semua warna kulit Bener-bener cakep pemilihan warnanya Eh mantap lah Untuk harga sendiri Ini tuh satu peachesnya Rp137.000 Isinya itu ada 7 gram Banyak loh Dengan harga segitu Dan kualitasnya cayenne Tadi aku sebutin Ini beneran worth it Banget buat dibeli Bener-bener bagus banget Apalagi warnanya super cantik banget Loh Dan yaudah sampe situ aja Video aku hari ini Terima kasih yang udah menonton sampe habis Aku harap kalian enjoy Aku harap kalian suka setelah videonya Jangan lupa di follow instagram aku Di yang kita ujil Yang tiga Jangan lupa di like Jangan lupa di komen Jangan lupa di share ke semua temen kalian Dan yang paling penting Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Karena aku gak subscribe Berarti kalian buka subscriber aku Dan aku Dan aromanya juga kayak aloma Keliripan Eh gua agak blepotan ya Apa sih Eh gua mau ngapain sih Ada gigi gak Eh ada gigi gak Once again Anjay Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton!